Kita lanjutkan sekarang dengan gambar latar belakang berlapis. Ini mungkin sesi ketujuh ya. CSS memungkinkan Anda untuk menambah beberapa gambar latar belakang untuk setiap elemen. Kita dapat menentukan setiap penempatan gambar menggunakan property background position. Dan daftar dibisahkan oleh koma dari nilai-nilai sesuai urutan dari daftar gambar dibisahkan oleh koma pada property background image. Latar belakang asal menentukan di mana gambar masing-masing gambar ditempatkan menggunakan model kotak. Ini HTML-nya kita lihat. Sesi tujuh ya. Gambar latar belakang yang banyak pada CSS3. Titer latar belakang yang banyak masih menggunakan tertanam. Nah, Anda perhatikan. Di sini ada div.background. Ini pengaturannya. Misalnya begini. Background image. URL logo. PNG. URL ocean. PNG. PNG. Background position. Button right. 100% center. Background origin. Border box. Content box. Border repeat. No repeat. Repeat. Ini div background. Div content. Beda sedikit pengaturannya. Yang lain yang tidak usah kita atur lagi. Di sini cuma padding-nya diatur. Artinya konten ini nanti akan ikut di sini. Colour-nya white. Font style-nya 150. Cukup dua. Background dengan content. Style tutup. Berarti CSS-nya selesai. Head-nya ditutup. Karena kita naruh CSS-nya di head. Nah, bodinya kira-kira demikian. Nah, Anda perhatikan. Di sini ada div. Buka. Background. Dibuka lagi div. Content. Jadi, ini himpunan pertama. Ini himpunan content. Di dalam himpunan background. Ya, ingat tuh ya. Di content-nya tertulis ini. Pakai paragraf. Ya. Pada konten. Berlaku untuk apa? Ya, CSS-nya yang ini kan. Padding-nya 10. Colour-nya white. Font size-nya segini. Oke. Kita lihat. Kemudian. Nah, ini tulisan terus ya. Sampai tutup. P. Tutup P. Tutup div background. Tutup div content. Body. HTML. Nah, tampilannya kalau kita lihat begini. Jadi, tulisan. Warna putih. Background-nya. Ini. Nah, ini gambar di sini. Di mana nih? Kok ada di sini nih? Kita lihat. Nulisnya di mana nih gambar ini? Oke. Kita lihat. Konten. Kemudian di sini. Nah, ini ya. Java. Kepetan. Java. Seteronologi. Internet. iPhone. Kita lihat. Tek ini kan ada nih ya. Pengembangan aplikasi iPhone ini kan. Semua tulisan ini tadi. Ini. Ya. Kemudian. Itu dapatnya mana? Background repeat. Background original. Nah, ini. Background image. UR logo. PNG ini. Motion PNG. Ya. Terus background position. Ya. Bottom right. Center. Kemudian background origin. Border box. Content box. Ya. No repeat. Oke. Colour-nya. Di sini nggak diatur color. Maka dia ngikut yang sebelumnya. Ya. Nih logo ini ya. Background image. Jadi ini. Gambar ini nih. Di sini. Ya. Di sini nih. Oke. Sampai di situ. Jadi bisa numpuk-numpuk ya. Tinggal diubah-ubah aja nih. Gimana caranya. Kalau Anda mau tulis. Ocean. Terus ada detail nih. Ini logo. Ini gambar juga nih. Kalau kita lihat di sini. Mana dia. ULL logo PNG. ULL Ocean PNG. Ini dua gambar nih. Dua gambar. Nah dua gambarnya itu. Yang ini satu. Gambar. Yang ini satu gambar. Ini tulisan yang di bodinya tadi. Oke. Ada pertanyaan. Sesi. Tujuh. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sesi. Sesi.